Saudara Dirjen Pol, Purnawirawan, Rike Sitohang, mengatakan tidak pernah ada dua kuasa, saya minta saudara minta maaf kepada saya 7x24 jam. Kalau tidak, tidak peduli jenderal kau, saya akan lawan. Tak ada habisnya, persaturan Rasman Nasution semakin memanas dengan berbagai pihak. Mulai dari persatruannya dengan pengacara kondang Hotman Paris hingga saat ini Irjen Pol, Purnawirawan, Rike H.P. Sitohang. Secara belak-belakan, Rasman Nasution meminta ketua tim kuasa hukum Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan, untuk meminta maaf. Pasalnya Irjen Pol, Purnawirawan, Rike H.P. Sitohang, menyebutkan tak pernah menjadi pengacara Budi Gunawan. Dilansir dari tribunwow.com, Rasman Nasution mengaku jika pernah menjadi pengacara Budi Gunawan. Hal ini berbanding terbalik dengan ucapan Rike Sitohang, yang sempat hadir dalam podcast Uyakuya dan membantah pengakuan dari Rasman Nasution. Sontak, Rasman Nasution mengunggah video jumpa pers melalui media sosial Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, tampak Rasman Nasution dengan suara tinggi meminta Irjen Pol, Purnawirawan, Rike H.P. Sitohang, untuk segera meminta maaf. Tampak Rasman Nasution tak ada rasa takut saat beberapa kali mengebrak-gebrak meja sambil menunjuk dengan nada yang tinggi. Bukan maaf yang diterima, Rasman Nasution malah mendapat pemecatan dari lembaga advokat. Keputusan dipecatnya Rasman Nasution dari Kongres Advokat Indonesia resmi ditetapkan mulai dari Jumat pada 15 Juli 2022. Usai rapat, para petinggi KAI pun menggelar konferensi pers yang diwakili oleh Nazaruddin Lubis selaku Vice President KAI yang membacakan hasil putusan rapat tersebut. Berikut pernyataan Nazaruddin Lubis. Apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arif Nasution ini dianggap telah mencederai selain organisasi Kongres Advokat Indonesia, juga profesi advokat. Sehingga apa yang dilakukan bukan cerminan dari seorang advokat. Oleh karena itu, secara resmi dalam SK kami nomor 2 mencabut SK Saudara Rasman Arif Nasution sebagai advokat. Karena dia ketika mau menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Saya selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia dan hadir pada hari ini hampir seluruh BPD dari semua provinsi dan kita putuskan hari ini juga Saudara Rasman Nasution dipecat dengan tindak hormat.